Setelah pengukuhan dan perpanjangan masa jabatan penghulu kampung dan Bapakam sekecamatan Lubuk Dalam, penghulu kampung Sialang Baru Magnun mengungkapkan bahwa dirinya akan menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat. Selama masyarakat kampung Sialang Baru terus memberikan kepercayaan, Magnun berjanji akan melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh pemimpin sebelumnya. Kampung Sialang Baru Selain itu penghulu Magnun menjelaskan, baru-baru ini kampung Sialang Baru telah menerima penghargaan program kampung iklim atau proklim dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang mana penghargaan ini mencerminkan keseriusan kampung dalam mendukung program SIAK Hijau yang dicanangkan oleh Kebupaten SIAK. Magnun menegaskan bahwa kampung Sialang Baru akan terus berkomitmen mendukung program lingkungan ini dan berupaya merealisasikan visi kampung menjadi kampung hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berkaitan dengan itu belum lama ini tanggal 13 kami dapat alhamdulillah penghargaan dari proklim langsung dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Alhamdulillah kami akan tetap melaksanakan apalagi itu sudah jadi program Kabupaten SIAK yaitu SIAK Hijau. Kami sangat mendukung penuh apa yang sudah jadi kewajiban kami, kami pun siap merealisasikan kampung kami itu akan kampung hijau. Perpanjangan masa jabatan yang dikukuhkan oleh Bupati SIAK Al-Fedri berlangsung di Aula Kantor Camat Lubuk Dalam meliputi tujuh penghulu kampung dan bepekam yakni penghulu kampung Lubuk Dalam, penghulu kampung Rangkawo, penghulu kampung Serigading, penghulu kampung Sialang Baru, penghulu Sialang Palas, penghulu kampung Empang Baru, dan penghulu kampung Rangkawo Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.